Buat kalungan kecil. Beginilah kondisi dusun Pakis Desa Sidomukti, Kejamatan Uleri, Kabupaten Kendal. Warga bergotong royong bersihkan lumpur sisa banjir yang menggenangi bagian dalam rumah. Banjir juga merendam sejumlah perabotan rumah milik warga. Banjir yang mengurus tanah perbukitan menggenangi desa setinggi lebih dari 1 meter. Dari sore sampai tadi malam kan disedur sama apa? Lurah. Dari perangkat desa datang semua dari tadi malam. Sering, cuma kan enggak separa ini kan. Ketinggian air sampai berapa semalung? Ketinggian air sampai 1 meter lubium. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kendal mencatat banjir terjadi di dua kecamatan, yakni kecamatan Kendal dan Uleri. Banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter ini merupakan limpahan kali kendal. Situ mukti kecamatan Uleri dan yang dikendal karena banjir rutin ya, limpasan dari kali kendal. Itu dua lokasi sama di desa patubangan aja. Tadi malam ada beberapa kejadian yang terjadi di kabupaten Kendal. Pohon tumbang yang pertama di ruas jalan Uleri, di Sukorjo, disini di desa Situ Mukti di atas Bunda Maria itu terjadi pohon tumbang. Selanjutnya juga di desa sumur itu, terus di desa Surakonto ada tanah longsor dan pohon tumbang juga. Tidak ada korban jiwa dalam musibah banjir bandang kali ini. Pemkap setempat peserta BPBD telah menyalurkan bantuan bagi warga yang terdampak banjir. Yusuf Anggara melaporkan untuk NEM.